Halo semuanya, welcome to the grid bareng gue Ranga HP nyokap gue tuh lagi rusak, kameranya tuh udah ngeblur gitu sama udah lemot banget karena udah hampir penuh memorinya Nah, gue lagi mau nyari gantinya nih, gue tanya, mah kira-kira mau HP apa? Katanya mau Samsung lagi karena HP sebelumnya tuh dia pake Samsung Akhirnya gue coba liat-liat yang cocok sama nyokap gue kira-kira apa ya Nah, gue liat ada Samsung Galaxy A05s Ini kayaknya cocok nih buat nyokap gue, kenapa? Yuk kita bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, teknologi, dan insight-insight yang ada di dalamnya Kita juga bakal upload video baru setiap minggu Oke, lanjut bahas kenapa ya Samsung Galaxy A05 ini kayaknya cocok buat orang tua gue Nah, sebelumnya gue mau cerita dulu, kebutuhan nyokap gue untuk sebuah smartphone tuh kayak apa sih? Setelah gue perhapiin, kayaknya dia tuh nggak butuh yang advance-advance amat Karena kegiatannya itu Whatsappan sama temen-temen grupnya Kemudian sharing-sharing foto-foto cucu, sharing-sharing foto-foto macem-macem lah Mim-mim kadang-kadang kalau gue liat kemudian Sharing-sharing kata-kata mutiara, selamat pagi, kemudian apa sih? Hadis-hadis dan semacamnya kayak gitu-gitu Terus suka nontonin YouTube shorts, nontonin YouTube kajian-kajian Foto-foto juga mungkin masih sering Tapi bisa dibilang cuma sebatas itu doang Nggak main game, nggak yang lain-lain deh Jadi, gue menarik kesimpulan bahwa sebenarnya nyokap gue tuh nggak butuh Smartphone flagship atau bahkan mid-range aja menurut gue udah lebih dari cukup gitu Jadi, apa ya Walaupun sebenarnya bisa aja beli smartphone flagship atau smartphone mid-range gitu Tapi, ya sayang karena fitur-fiturnya nggak akan kepake dan akan membazir Jadi, sebenarnya untuk kebutuhan nyokap gue menurut gue di entry level aja tuh udah cukup Oke, alasan kenapa Samsung Galaxy A05s ini bakalan cocok buat nyokap gue Yang pertama adalah ukuran layar dan ukuran bodinya Layarnya itu berukuran 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz Panelnya dia udah pake IPS Ini buat nyokap gue nonton-nonton YouTube, nonton kajian-kajian Layarnya cukup besar 6,7 inch itu cukup besar dibandingkan kayaknya smartphone dia yang lama ukurannya lebih kecil Jadi, kita juga mesti perhatiin karena orang tua kita yang mungkin sudah cukup berumur Daya penglihatannya akan ada sedikit pengurangan Atau mungkin udah pake kacamata Plus Jadi, layar yang besar itu menurut gue adalah faktor yang cukup penting untuk smartphone buat orang tua Karena pasti dia akan lebih nyaman untuk membaca Untuk melihat konten yang ada di smartphone dengan ukuran layar yang cukup besar 6,7 inch seperti yang ada di Samsung Galaxy A05s ini Jelas cocok buat orang tua gue Yang kedua adalah desainnya Desain Samsung di tahun 2022-2023 ini Gue liat mereka melakukan sebuah penyeragaman bahasa desain Terutama di desain hardware-nya Desain hardware dengan 3 kamera belakang vertikal Dan bodi yang lumayan flat ini Bisa gue bilang dipake dari seri entry-level sampai ke seri flagshipnya Samsung Samsung Galaxy A05s ini Kemudian Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy S23 FE, Galaxy S23 yang regular, yang plus Itu bentuk kameranya hampir semuanya kayak gini loh Mungkin nilai plusnya buat yang pake entry-level adalah Desainnya jadi makin naik kelas nih Karena desain yang dipake di seri entry-level pun bisa kita dapetin di seri flagship Jadinya secara gak langsung tuh jadi menaikan gengsi gitu Karena seakan-akan ini desainnya itu adalah desain yang sama dengan seri flagshipnya Samsung Alasan berikutnya adalah Baterai dan storage dari Samsung Galaxy A05s ini cukup besar Alasan kenapa gue butuh baterai besar dan storage besar buat nyokap gue Adalah karena untuk baterai ini 5000 mAh Nyokap gue tuh kalo pake HP tuh bener-bener dimainin sampe yang abis banget gitu loh Jadi dia sering banget ngecharge kalo gue liat sekarang Dan apalagi HP yang lama pasti kan daya tahan baterainya udah menurun Nah kayaknya dengan 5000 mAh itu cukup deh untuk gak sering-sering ngecharge Kemudian untuk storage 128GB yang paling minimal Kenapa minimal 128GB? Karena sebenernya udah pernah kejadian nih Nyokap gue itu HPnya ngehang karena dia sering banget forward-forward Video apalah dari Whatsapp itu buat ke temen-temennya Ujungnya tuh numpuk sampe akhirnya Whatsappnya ngehang gak bisa dibuka HPnya juga ngehang waktu itu karena kejadian Gue pusing juga tuh ngurusinnya sampe akhirnya bisa jalan lagi Gue hapusin tuh satu-satu message-message Dan kalo gue liat tuh kalo di history video-video aja Itu video ngulang-ngulang doang Di forward, di forward, di forward Jadinya waktu itu nyokap gue pake storage-nya 64GB Jadinya full-nya cepet gitu Nah semoga dengan 128GB masih bisa nafas lah Nah dan kalo pun in case masih kurang storage-nya Ini masih ada slot microSD card-nya Jadi bisa ditambahin pake microSD card Nah kalo buat performance sebenernya kayak yang udah gue bilang tadi Nyokap gue tuh gak butuh smartphone yang performance-nya gimana-gimana banget Yaudah pake yang asal fitur-fitur basicnya Udah mencukupi, udah cukup lancar disitu Menurut gue udah cukup Dan Snapdragon 680 ini juga menurut gue Cukuplah untuk menjalankan basic-basic test tersebut Oh iya gue lupa satu hal Samsung Galaxy A05s ini masih pake audio jack 3,5mm Nah ini juga butuh nih buat nyokap gue Kenapa? Karena akan lebih mudah buat gue Untuk beliin headphone, earphone Yang kabel dan dia bisa langsung nyolokin Daripada gue mesti ngajarin Untuk connect TWS Bluetooth gitu Pasti akan ribet karena Tabnya cukup panjang Nyalain Bluetooth, connect, searching Dan lain-lain Dibandingkan dengan nyolok kabel doang Nyolok kabel udah bisa langsung dipake Langsung nyala Jadi audio jack untuk smartphone buat orang tua Itu menurut gue salah satu hal yang cukup krusial nih Karena tinggal colok udah tinggal pake aja Gak ribet mesti connect-connect Bluetooth Dan dari segi kamera Samsung Galaxy A05s ini punya setup triple camera 50MP wide camera Kemudian 2MP macro camera Dan 2MP depth camera Dan untuk kamera depannya sendiri Dia pake kamera Infinity-U Dengan resolusi 13MP Sayangnya gak ada ultrawide disini Jadi wide kamera biasa aja 50MP tapi gak ada ultrawide Nah yaudah langsung liat aja Hasil foto-foto Dari Samsung Galaxy A05s Dan dari Samsung Galaxy A05s Terima kasih telah menonton Ada 3 pilihan HD 30 Full HD 30 Sama Full HD 60 fps Ini yang Full HD 60 fps Kurang lebih kualitasnya kayak gini Untuk HP 2 jutaan Lebih-lebih dikit sih Kayaknya udah cukup oke ya Dia Bisa langsung pindah ke 2X nya Tapi sayangnya emang di Kameranya A05s ini Nggak punya lensa ultrawide Gitu kira-kira Sekarang tes Kamera depannya A05s Samsung Galaxy A05s Opsinya sama Untuk perekamannya itu Ada resolusi HD 30 Full HD 30 fps Sama Full HD 60 fps Ini yang Full HD 60 fps Kurang lebih kayak gini Kualitinya Kira-kira Masih cukup oke juga sih Untuk kualitas Perekaman Perekaman Full HD 60 fps Pake kamera depan Ini kamera depannya Oke So overall Samsung Galaxy A05s ini Menurut gue adalah sebuah smartphone entry level yang cukup solid Biarpun sebenarnya ada juga kekurangannya Seperti dia masih pake mono speaker doang Kemudian gak ada NFC Dan bezelnya mungkin masih bisa dilihat ini masih cukup tebel ya bezel bawahnya dan segala macem Tapi menurut gue untuk harganya yang kepala 2 Tepatnya tuh 2.299.000 Kekurangan-kekurangannya menurut gue masih bisa dimaklumi lah Karena dengan harga segitu bisa dapet smartphone dengan layar besar Full HD Kemudian triple camera Lalu dia punya juga layarnya 6.7 inch Itu cukup besar Oke lah untuk harganya menurut gue Sekali lagi bisa gue bilang ini adalah smartphone entry level yang cukup solid Dan setelah tadi gue bahas di atas Kesimpulan gue ya ini adalah smartphone yang akan cocok buat orang tua lo Oke sekian video dari The Grid Like videonya kalau emang suka Subscribe ke channel kita juga Dan follow Instagram kita juga di thegridco.id The Grid sign out Bye